Intro 101,2 FM Dio's Radio Wallier, number one hits radio station Kita udah ada lagi di MisteriOS Seperti biasa di hari Kamis Yap, jam 6 sampai jam 7 Kita akan membahas sesuatu Serem banget nih orang di belakang biaya black Dua operatornya gondrong-gondrong lagi Dua-duanya gondrong Udah kayak Fauzi-Fauzan Kurang pirang aja Katanya kameranya boleh dimunurin lagi gak? Gantengnya kelewatan Boleh di ujung sana kali ya? Iya coba Tolong dong Coba Bang Ojan Lo berdua serem banget cuy Asli dah Lo serem banget Ozers, kita nungguin kalau misalnya kamu punya Cerita horror Cerita horror Oke Buat kita bacakan Boleh pengalaman tentang apapun Pokoknya yang bawa-bawa misteri lah Misteri hilangnya duit di dalam dompet juga gak apa-apa Eh, tapi Kalau yang ada di Bali ini Apa aja ya? Jujur ya Clay Gue semenjak awal Januari gue datang ke Bali 2019 ya Jujur nyali gue sangat berkurang Untuk masalah Apa Tentang Horor-hororan Kenapa? Gue dulu lumayan berani orangnya Tapi Semenjak di Bali ini Awal-awal sih Itu tuh kayak Gue langsung Nyali gue berkurang sekali Oh ya? Kenapa men? Gak tau Alasannya apa? Gak tau Gue merasa gitu aja dari pertama kali gue dateng Tiba-tiba? Tiba-tiba Tapi gue udah mulai normal Di 2020 ini sih Oke Gue lebih takut Gak punya duit sih Kita bacain cerita pertama Oke Ini cerita pertama Dari Rizky Prasetya ya Halo Rizky Prasetya Dan ini cerita tanggal Apa? Di bulan Januari 2020 Setelah mengalami kejadian spektakuler Yaitu jenazah ketinggalan Temen gue Bambang Belum lepas dari gangguan Mahluk-mahluk yang ada Mungkin emang udah jadi resiko Pekerjaannya sebagai Sopir mobil jenazah Harus dekat dengan Yang sudah mati Tapi tentu saja Temen gue Bambang Menerima resiko Dengan berlapang dada Untuk Menjukupi Kebutuhan hidup Oke Dan Temen gue tau Si Bambang ini Gak ada rumah sakit Yang gak horror Dan tak terkecuali rumah sakit Yang dimana Doi kerja Dan Doi ini udah kerja Selama 10 tahun Di rumah sakit Membuat dia lumayan kebal Dengan gangguan-gangguan Arwah Yang Yang Mengganggu Dilempari kerikil Di kamar mayat Dipanggil-panggil pasien Yang baru mati Disuruh nyetir Pelan-pelan Sama hantu pasien Ketika mengantar jenazah Disuruh nyetir pelan-pelan Iya Katanya Bang Pelan-pelan gue Pemuntah belakang Abis makan mie goreng Kan gak lucu Kalau muntah mie goreng Kata dia Mie gorengnya udah dingin banget lagi Yang diangkat Tetap kotak Mie cetak Iya Itu yang bikin mie goreng Lu tau gak siapa? Siapa? Al-Ghazali sambil Ngambil bendiji Halo guys Ayo kita bikin ini mie goreng Al-Ghazali kan gitu iklannya Iya Nah Tapi namanya manusia Tetap aja Gak ada titik lemahnya Meskipun udah diganggu setan Tetap aja Ada kalanya Noi Kender juga Dan harus berhadapan dengan setan Salah satunya adalah Pengalaman dia bertemu hantu Yang badannya separoh Di rumah sakit Jajah Dau separoh deh Bukan ya? Bukan Bukan Nah Bambang waktu itu Lagi ada shift malam Rumah sakit yang terkenal horor itu Hawanya entah kenapa Terasa berbeda Bagi Bambang Dan Bambang memang mendapat firasat Gak enak sebelum berangkat kerja Dan Dia mengabaikan begitu saja Malam itu tiba-tiba ada Korban kecelakaan yang datang ke rumah sakit Dan merasa sepertinya Perlu dirujuk ke rumah sakit lain Akhirnya Pasien itu dimasukin ke dalam mobil Ambulan Dan dipindahkan ke rumah sakit lain Dan Saatnya Bambang Untuk Bekerja Setelah selesai mengantar pasien Bambang balik ke rumah sakit Lalu mengantarkan berkasnya Ke bagian administrasi Di ruang administrasi Bambang dimintai tolong Untuk mengantar map Ke ruang dokter Yang letaknya Di dekat dapur Tiba-tiba aja Bambang merasa ragu Tapi tetap Dia bergerak Mengantarkan Ruangan dokter ini Hanya semacam ruang kecil Untuk dokter istirahat Dan semacam tempat santai Masalahnya Adalah ruangan ini Lumayan ada di ujung rumah sakit Dan selalu gak ada orang Apalagi malam hari Penerangan yang kurang membuat Daerah itu makin terlihat menakutkan Dan Bambang lihat ada bayangan manusia Di depan ruang dokter tersebut Dan batin dia Untung gak ya gue kagak sendirian nih Kata dia gitu Makin dekat dia dengan ruangan dokter Bambang merasa ada yang salah Orang itu seakan gak menapak tanah Tapi tingginya sama Seperti manusia kebanyakan Menurut Menurut Bambang Kalau ada setan Ngambang itu Logikanya harus kelihatan Lebih tinggi Tapi ini cuma setinggi orang biasa Bambang memutuskan Untuk berjalan lebih cepat Untuk memastikan Itu setan Atau bukan Setelah beberapa waktu Bambang mulai menyesali Tindakannya Memang tingginya sama Seperti orang biasa Tapi ternyata yang dia lihat Adalah setan Berwujud manusia berbadan Hanya dari perut ke atas Dan isi perutnya terlihat Isi perutnya terlihat Ada Jantung Paru Tunjang Kikil Sederhana apa? Oh iya sorry Itu pokoknya isi perutnya terlihat Dan jantung Bambang Seakan lupa berdetak Selama 3 detik Karena melihat Pemandangan yang amat serang Tapi dasar Bambang Memang gak ada rasa takut Dan dia lanjutin Langkahnya Untuk Eh Melanjutkan Malah diajak ngobrol Malah sama si Bambang Pak Ada dokternya gak disitu? Dan Makhluk itu menjawab Gak ada pak Tadi saya Langsung Lari keluar rumah sakit Oh Ya sudah pak Dia nanya setaknya Batur numun pak Saya balik dulu Jenengan kecelakaan kemarin-kemarin Terus dibawa kesini Itu apa pak? Iya pak Masih betah Disini Dan Bambang Langsung meninggalkan tempat itu Menuju ruang administrasi rumah sakit Dalam hatinya menggurutu Dia kesel Karena tiap rumah sakit Ketemunya Orang yang gak lengkap Dan Dia Merasa Ketanggutan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa ter